Intro Halo guys and welcome back on my channel program Sadi Jadi gue akan melanjutkan kembali World Truck untuk game Resident Evil 5 Dan di video yang sebelumnya itu kita sudah masuk ke dalam suatu gua Dan menemukan adanya tumbuhan yang cukup mencurigakan Dan sepertinya tumbuhan atau lebih tepatnya bunga ya Bunga tersebut itu adalah salah satu bahan yang digunakan oleh kelompok umbrella untuk membuat bahan virus ya Membuat virus yang cukup mematikan Jadi kita akan coba lihat disini di chapter 5 yang berjudul Underground Garden Oke let's go guys Kita akan pakai Chris And start the game Ya disini dari segi manajemen item itu masih sama seperti di video yang sebelumnya Oke ini dia terakhir kita disini ya Ya disini terakhir kita ada disini dan menemukan adanya suatu tumbuhan Yang sepertinya tumbuhan ini digunakan oleh kelompok umbrella untuk membuat virus baru Virus yang jauh lebih mematikan ya Dan disini kita menemukan adanya tulisan trissel Jadi sepertinya bukan hanya umbrella Melainkan organisasi trissel ini juga bekerjasama dengan umbrella ya Untuk membuat virusnya dan mereka melakukannya itu di bawah tanah guys Jadi ini merupakan tempat tersembunyi Jadi oke let's go Bentar disini ada dokumen Kalian bisa baca ya Gue gak akan baca semuanya Oke tapi sebelum itu seperti biasa Kita harus mengaktifkan mapnya Karena biasanya itu mapnya itu selalu ini ya Selalu mati kalau misalkan kita baru masuk kesini Masuk ke tempat baru Ada dokumen From shift research brand and journal Ya gue gak akan baca semuanya Let's go Kita akan coba cari tahu Sebenarnya disini ada apaan gitu loh Mereka sepertinya melakukan Apa namanya uji coba Di tempat ini ya Dan kemungkinan disini kita akan menemukan berbagai macam Monster-monster baru ya mungkin Atau zombie-zombie baru Oke seinget gue disini kalian bisa mendapatkan yang namanya Apa tuh senjata ya Senjata baru Tapi kayaknya tersimpan di suatu tempat Gue lupa dimana Tapi kayaknya di area ini deh Oh shit nah itu dia Itu adalah jenis monster baru yang akan kita lawan Kalau gak salah namanya leaker ya Bentar bentar Gue cuma punya telor 2 Terus green herb nya 1 Nah itu dia tumbuhannya Oh oke Jadi sepertinya tumbuhan ini akan digunakan untuk membuat biological weapon ya Kita akan coba melakukan Avermash sedikit Melihat-lihat di tempat ini Ada shotgun Gue gak perlu sih Bentar gue pengen lihat Investigate dulu ya Flower again Somehow Apa tuh I don't think these are for modern day Ya disini cukup banyak Tumbuhan yang seperti ini ya Gue bisa ancurin gak ya Oh bisa dong Oke Oke Bentar ini apaan nih Oke Trissel Richard Miguel Journal Oh disini ada beberapa informasi yang Bisa kalian dapatkan mengenai Apakah itu Trissel dan lain-lain ya Intinya disini Kelompok Trissel dan juga Kelompok Umbrella Apa Umbrella ya Itu sedang membuat suatu bahan Avermash virus baru Jadi mereka membuat Beberapa percobaan disini Di tempat ini ya Oke lah Gue gak peduli Yang penting disini kita harus mengalahkan Semua Monsternya dan Menemukan si Itu ya Si Wesker ya Oh shit Shit Disini ada cakar yang lumayan besar Tuh Kita akan coba lihat ya Monster baru yaitu Licker disini Kalau gak salah Namanya Licker deh Gue lupa Bentar Pertama-tama Duit dulu Gue gak bisa Masuk sini ya Masuk sini gak bisa Berarti gue emang harus Mencari jalan memutar Oh iya disini Sorry banget ya Gue lupa bilang bahwa Di tempat gue ini Lagi ada Tetangga Apa tetangga sebelah gue ini Lagi Apa renovasi rumah Jadi sorry banget Kalau misalkan ada Suara noise Dari ini ya Dari tukang sebelah Jadi Mohon dimaklumi Karena kan Orang ini tuh Tetangga gue ini Dari pagi sampai malem Suaranya Suara menerin rumahnya nih Lagi Renovasi Jadi Mohon dimaklumi Kalau misalkan ada Suara noise Oh my god man Orangnya Ancur ya Oh shit Kita akan coba Buka pintunya Oh itu tuh 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 Dia bisa nempel Di tembok ya Iya aku melihat sesuatu Iya gue gak sukanya adalah Si leker ini Biasanya nongolnya tuh Kayak jumpscare ya Nongolnya tiba-tiba Dari atas gitu Bentar gue akan siapkan Senjata magnum Oh ada tikus Iya ada beberapa hewan Yang ditaruh di kandang ya Sepertinya Hewan-hewan ini juga Dijadikan sebagai Bahan percobaan Bentar gue pengen bunuh Semua hewannya deh Sebenernya gue benci Untuk melakukan ini Tapi Dikarenakan hewannya tuh Mengerikan Dan sepertinya Mereka tersiksa Oleh obat yang Apa Mereka minum Tuh Bentuknya tuh Udah Bukan kayak hewan normal Bentar sini Si Sheva Bentar nih Tolong dong ambil Terus gue akan suruh dia Oh gak bisa ding ya Gue gak bisa combine Ketika Si Sheva ini Mau megang Grand Herb Jadi gue harus minta dulu Untuk melakukan combine Itu yang gue gak suka Dari game RL5 ini ya Management itemnya tuh Bener-bener jelek banget Oh shit Oh no 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 Mati Oke nice Dia mati Oh masih ada satu lagi Anjir Mampus Oke sip Ada dua Dan mereka menyembunyikannya Di tempat ini ya Di ruangan kaca ini Kita mendapatkan line heart Ini merupakan item yang sama Setelah kita mengalahkan Si Sabotoh Gergaji mesin ya Biasanya tuh Dapat line heart Bentar gue Denger kayak ada satu lagi deh Kayaknya gak cuma ada dua ya Oke disini Jalan buntu Kita akan memutar Lewat sebelah sini guys Oke Bismillahirrahmanirrahim Wait Gue disuruh untuk kesana Tapi sebelum itu Kalau gak salah Ada senjata Seinget gue guys Seinget gue Nah ini dia Ini adalah senjata Yang gue maksud Kalian bisa mengambil Senjata yang bernama Ini AK74 ya Atau AMG Ini sebenarnya Attack atau powernya Gak terlalu kuat ya Tapi Kalian bisa ambil Untuk menambah Persenjataan kalian Monitor room Jadi semuanya Udah pada offline ya Kayaknya tempat ini Ini emang Udah lama gak dipake Dan Kayak jadi Apa namanya Tempat Udah tempat ini Udah tempat Tempat kosong ya Gak ada orang sama sekali Disini Terima kasih Terima kasih Eh bukan disini Oh bukan disini Tidak ada orang sama sekali Tidak ada orang sama sekali Kau tidak akan melihat kita Kalau misalkan Oh shit Kalau misalkan kita tuh Terlalu ribut ya Oh shit Oh shit Oh shit Tapi disini ada yang terlalu agresif Dan membuat semua Lickernya menjadi Mendatangi kita ya Dan emang tadi Si Sheffan kebanyakan bacot sih Oh Oh shit Oh shit Iya gue mendapatkan banyak sekali Lionheart Setelah mengalahkan Para Licker ini Jadi kalau misalkan si Sheffan Gak kebanyakan bacot Mungkin Gue bisa melewati mereka Tanpa ngelawan Kalau gak salah bisa deh Masih ada satu disini Oh ada dua Disini gue amat Sangat merekomendasikan kalian Untuk mengupgrade senjata Ataupun Membeli senjata yang sangat kuat Ayo mana lagi Ya dikenakan disini Si Licker ini Kalau Kalian tidak menggunakan Senjata yang kuat ya Itu lumayan Susah untuk dikalahkan Apalagi jumlah mereka Yang cukup banyak Dan damage nya Lumayan sakit ya Oke Kayaknya udah gak ada semua Let's go Kita akan menuju Ke area berikutnya Nah ini nih Kayaknya disini Kita akan dikroyok Oleh para Licker Bentar gue akan Siapkan senjata Magnum Ya disini Bisa kalian lihat Kita disediakan Beberapa Ya atau disediakan Beberapa ammo Dikarakan disini Kita bakalan dikroyok ya Oke lumayan ada emas Ayo bismillah guys Gue biasanya mati disini Tapi dikarenakan disini Gue udah punya Magnum Jadi gue harap Gue tidak mati Ya disini soalnya Kita harus menunggu lift nya Harus menunggu lift Dan disini akan Ada banyak sekali Licker yang muncul Yuk come on Tuh ada berapa Banyak guys Ayo Gue punya Magnum Oh shit Ada yang lewat atas Oke gue gak tau disini Mereka semua akan Selalu muncul Terus-terusan Atau bakalan abis Bentar Pintu udah kebuka sih Bentar Mau ada yang kesini lagi gak Kayaknya udah gak ada deh Oke sudah tidak ada Nice Ini Lionheart ini Kalian bisa jual Dan Harganya saya ingat gue Lumayan mahal deh Tapi gue gak tau Pastinya berapa Bentar guys Gue akan coba Egg Rotten Egg Rotten tuh apa ya Oh sorry Sorry gue Betapa bodohnya Egg Rotten tuh ini Telur beracun ya Darah gue Barusan malah berkurang Bentar Ini ntar aja deh gue makan Yuk let's go Kita akan coba lihat guys Di tempat ini tuh ada apaan Sam sekali gak ada orang ya Dikarenakan ini adalah Apa kayak semacam Tempat eksperimen Yang digunakan oleh Umbrella dan juga Triselle Tapi untuk apaan gitu loh This is in the pictures too Wait That means Jill might be here Huh What have they done Jill Oke Jadi barusan kita menemukan Adanya Suatu komputer ya Dan di komputer tersebut Itu ada informasi Mengenai Sijil Oh shit Oh fuck Gila ini monsternya ngeri banget Monster laba-laba Oke come on Kita akan boss fight guys Di sini Iya oh shit Di sini kulit Apa kulit dia tuh terlalu tebal Bentar-bentar Kita akan keliling-keliling dulu Iya dia tuh kayak Nggak kenapa-napa ya Dia tembak Pakai magnum Oke nice Nice Oke oke Ternyata berefek Yuk come on Come on Kempatan kita Tembak terus Tembak bagian mulutnya ya Bagian mulutnya adalah Kelemahan dia Soalnya di sini kulit Kulit dia tuh Tebel Ya ini kalau misalkan gue punya Rocket launcher Bakalan lebih gampang Ya kalian juga bisa Nembakin bagian kakinya Tapi Bakalan lebih sakit Kalau kalian nembakin mulutnya aja Nah itu tuh 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 Oh shit Bentar 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 gue gak bisa gerak Oh Yang kena Sheva Bentar gue bisa ngambil Iya ini dia handgranate Bentar Oh iya Kita akan pakai handgranate aja Oke nice Kesempatan kita Kesempatan bagus Mampus Tembak terus pakai magnum Bentar 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 Tapi pengen Ini dulu Recovery health Please ya Sheva Jangan mati dulu Otsch Iya dia naik ke atas Untuk ini ya Manggil anak-anaknya itu Oh my god Gue gak punya Ini guys Gak punya banyak herb ya Untuk penyembuhan Ini sih kakinya sih Seinget gue kakinya ya Kelemahannya Kaki sama mulut Tapi Kalo kaki Lumayan Ini lumayan lama Nice Oke Mampus Dia jatoh Akhirnya kita berhasil Untuk mengalahkan Boss barusan ya Oh Apa nih Kita turun ke bawah Ya apakah Ada Jill Valentine disini Dikarenakan tadi kan Kita mencari ya Ruangannya si Jill Valentine Dari komputer Dan Kita lihat Apa benar Jill Sebagai bahan percobaan Di tempat ini Enggak ada isinya Pasang Dammit Dimana dia Mr. Redfield How nice To finally make your acquaintance Where the hell are you Excella Giona She works with Tricell Nice You've done your homework An officer in the global pharmaceutical consortium Why As if I need to explain myself to you Although Weren't you two given orders to retreat So it was you Where is Jill Jill Even if I did know You think I would tell you Cut the crack Tell me where she is As soon as you two are done With your little vigilante mission You should leave There's nothing here With throwing your life away for She's lying She knows something It's time we get some answers Okay guys Jadi itulah dia Jadi di tempat ini Kita menemukan banyak sekali Kayak semacam kapsul-kapsul Yang berisi orang Dan tadi ketika kita mengecek di komputernya Itu ada tulisan Jill Valentine Tapi ketika Kita buka kapsul Yang ada nama Jill Valentine nya Itu si Jill sama sekali Enggak ada di dalam kapsul Jadi kita gak tau Dimanakah keberadaan si Jill Tapi emang Disini sudah terconfirm Dimana si Jill Ditangkap oleh kelompok Trissel Dan juga kelompok Umbrella ya Dan dia Digunakan sebagai Kayak semacam Bahan percobaan Untuk virus mereka Jadi oke Itulah dia guys Kita berhasil untuk menyelesaikan Chapter ini Jadi terima kasih Buat kalian semua yang sudah nonton Dan sampai bertemu di video Berikutnya Goodbye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax